kemenangan atas penghukuman itu menjadi bagian yang ke enam kita pikirkan dari tujuh seri yang terus kita pikirkan bersama. Suruh sutera apa yang dibicarakan Alkitab menjadi amat sangat menarik akibat kejatuhan ke dalam dosa manusia hidup dalam penghukuman Allah murka Allah yang mematikan terhukum membuat hidup manusia itu hanyalah sebuah keberdosaan dan akhirnya keberdosaan menjadi perjalanan menuju kepada titik nadir kehancuran oleh karena itu perjalanan hidup manusia sebetulnya adalah perjalanan yang mengerikan sayangnya dosa membuat manusia lengah dan tertawa menuju kematian bukan karena dia berani tapi karena dia tidak tahu membuat kekacauan di dalam kehidupan sehingga kebenaran menjadi sesuatu yang tidak disukai jungkir balik segala sesuatu berjalan karena keberdosaan semakin membuat manusia dalam kegilaan yang luar biasa persis seperti orang gila yang merasa dirinya waras dan tidak pernah sadar akan kegilaannya begitulah orang berdosa yang tidak sadar akan keberdosaannya sehingga panggung dunia diwarnai dengan kengerian yang luar biasa panggung dunia diwarnai dengan kehancuran kerusakan yang amat sangat parah kita harus bergumul berkelahi dalam pertandingan kehidupan ini apa yang dikatakan Alkitab di dalam kejadian pasal yang kedua mengingatkan kita akan perintah Allah demikianlah dikatakan dalam kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati susuraku yang kekasih begitu amat sangat jelas sebetulnya apa yang menjadi perintah Allah apa yang menjadi ketetapan hukum Allah atas manusia di taman ini maka manusia dikatakan boleh memakan apa yang dibolehkan tetapi tidak boleh memakan apa yang dilarang legalitas hukum yang begitu prinsipil tetapi sayang susurah manusia melanggar apa yang dilarang sehingga manusia melanggar ketetapan hukum Allah mengakibatkan dia jatuh di dalam hukum Allah di bawah murka Allah jangan makan buah itu kalau kau makan mati dan dia sudah memakannya maka matilah manusia seringkali kita bilang mati apa kan dia gak mati mati rohani no 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 dia mati rohani dan mati jasmani pada waktu mati rohani maka terputuslah hubungan Allah dibuktikan dalam pasal yang ketiga ketika Allah datang manusia justru menghindar daripadanya hubungan dengan Allah terputus tidak lagi mampu mengenali sumber hidup yang sejati itu itu sebab Roma juga berkata tidak ada satu orang pun yang mencari Allah tidak ada satu orang pun yang mengenal Allah karena dosa membuat manusia menghindar bersembunyi bahkan berbantah-bantahan dengan Allah aspek yang kedua akibat kejatuhan ke dalam dosa terpisah dari Allah maka sumber hidup itu menghilang daripada manusia membuat manusia mengalami kematian sejatinya sebagai gambar dan rupa Allah manusia bersifat kekal dan tidak akan mati jatuh dalam dosa mengakibatkan manusia mati lalu degradasi itu terus menukik tajam berkali-kali saya sudah membicarakan itu seribu di masa Adam lalu 120 di era Nuh Nuh sendiri lebih dari Sos 20 Abraham Sos 20 lalu dia bilang manusia tinggal hidup 70-80 tahun saja begitu tajamnya Alkitab karena itu bersyukur lagi kalau engkau jadi Kristen yang ngerti Alkitab menangis lagi kalau engkau terlalu lama menjadi Kristen tapi tidak ngerti Alkitab oleh karena itu ini penting menjadi satu prinsip keras yang kita tanamkan dalam hati kita supaya sebagai orang percaya kita punya kegairahan terhadap buku suci yang indah yang Tuhan berikan pada kita yaitu Alkitab itu jadi manusia hidup di bawah hukum karena melawan ketetapan Allah manusia dilanda kekacauan yang luar biasa manusia jatuh dalam penghukuman yang menggerikan manusia menjadi manusia yang sangat menyakitkan dan ingat dosa yang mengakibatkan hubungan dengan manusia terputus memberi apa menjadikan manusia membuat perlawanan terhadap Allah mestinya mereka taat tapi mereka melawan Allah mestinya mereka mengikuti perintah Allah tapi mereka melenceng jalannya sekali lagi saya katakan tidak satu orang pun mencari Allah tidak ada satu orang pun yang benar Alkitab betul dalam hal itu tapi banyak orang mengalami kebingungan mengapa? karena tidak mengerti Alkitab itu itu sebab ketika kita tidak mengerti Alkitab semakin kita jelaskan bisa semakin jauh seperti manusia berdosa yang tidak lagi mempunyai kesadaran komunikasi dengan Allah dia pikir dia beragama padahal dia sedang melawan Allah dia pikir dia melayani Allah padahal dia sedang meninggalkannya oleh karena itulah tataran nilai dalam kehidupan di kolong langit ini dengan segera bisa kita pahami kenapa begini, kenapa begitu kenapa agama begini, kenapa begini termasuk kekristenan kenapa begini tidak sulit saudara memahami kalau bisa melihat Alkitab dari perspektif yang pas lalu kita menyorot dunia ya memang akan begitu karena itu tidak perlu engkau membangun mimpi yang aneh sekali mau membereskan dunia ini supaya menjadi bagus, sempurna, perpek lalu kau berdoa untuk itu karena Alkitab sudah mengatakan dunia sedang menuju kepada titik nadirnya hidupmu adalah perkelahian pertandingan untuk hidup benar bersyukurlah jika Tuhan memakai engkau menolong beberapa orang lain untuk dibawa menghadap kepadanya tapi engkau tidak akan pernah membereskan seluruh dunia oleh karena itu hidup Kristen bukanlah bagaimana kita menjadi gereja besar tapi bagaimana kita menjadi gereja benar besar adalah titipan Allah jika dia mau menambahkan apalah sulitnya tapi benar adalah panggilan kita karena itu lebih bagus satu orang yang benar dalam sebuah persyukur Tuhan daripada kumpulan 10 orang yang tidak benar karena akan menimbulkan kekacauan dan menjadi musuh Tuhan oleh karena itu saudara-saudara kalau prinsip nilai begini dibawa dalam prinsip gereja gak ada gregetnya bukan maka saudara bisa melihat bagaimana gereja sekarang berlomba-lomba untuk mengumpul dan membangun dalam kuantitas tapi bukan kualitas cukup menakutkan itu sebab jalan kita seperti sedang menuju kepada jurang yang tajamnya turun luar biasa naik mobil tapi rem sudah belak maka kita sudah melihat mati-mati-mati-mati sudah tinggal meledak dan hantam dasar jurang sana kegerian yang luar biasa karena itulah perlawanan ini harus kita mesti menggairahkan diri kita berkelahi dengan pikiran kita mari kita gelisahkan dengan diri kita jangan membuang sedikit waktu pun bagaimana kita berkejar-kejaran di sumai itu sehingga kita memikirkan banyak hal mengerjakan banyak hal itu akan menjadi bermutu dalam hidup kita membuat hidup kita mempunyai nilai membuat hidup kita menjadi bermakna dengan hidup padat karya bukan untuk bagaimana diri saya mendapatkan apa yang saya inginkan tapi bagaimana saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup yang adalah miliknya itu sehingga pengabayan diri harus menjadi gairah tinggi bagi kita supaya hidup kita hanya untuk dia manusia terhukum digambarkan di dalam tesalonika lebih luar biasa lagi dan sangat jelas susah akibat kejatuhan hukum itu 2 tesalonika pasal yang kedua mengatakan apa ayat 11 dan 12 Paulus bilang gini di dalam 2 tesalonika pasal 2 11 dan 12 dan itulah sebabnya alam mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka pada kejahatan coba perhatikan kalimat ini dan itulah sebabnya alam mendatangkan kesesatan atas mereka alam mendatangkan kesesatan atas mereka bagaimana mungkin bukan kalah seharusnya mendatangkan kebenaran atas mereka siapa mereka mereka yang tidak mau percaya kepada Kristus dimana mereka hati-hati ada di dalam gereja mereka adalah para imam yang menyalibkan alam mereka adalah orang yang mau mencampur adukan antara kekristenan dengan judais dan mengabaikan kematian Kristus menambahkan prinsip-prinsip sunatlah menyelamatkan kalau kau percaya Kristus makan ini makan itu maka yang kau tidak akan selamat kematian Kristus dipinggirkan sehingga mereka menimbul kekacauan dalam umat dengan segera kita bisa membaca seluruh itu dalam bagian-bagian Alkitab orang-orang di Korintus digoncang-goncang dengan orang yang mengajar gak boleh makan ini makan itu orang-orang di Galatia digoncang kau gak bisa selamat hanya karena percaya pada Kristus menjalankan kendanya jikalau kau tidak sunat aduh bapak pelur susah 2000 tahun lalu tapi yang menekatkan adalah isu sekarang pun sama gereja gak pernah maju 2000 tahun berselang isu tetap sama lalu bagaimana kita memenangkan pertempuran oleh karena itu ketika orang bermain-main pak gak apa-apalah dia mungkin gereja itu salah nanti dia kesitu nanti akan lempeng juga eh hati-hati ketika kau tahu itu salah dan kau diam engkau sedang membunuh dirimu sendiri jangan engkau berharap dan meminta supaya Allah menolongmu lalu kalau kau sesat seakan-akan Allah memang mengerti engkau engkau harus ada disitu no 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 Allah membiarkan kebebalan mereka dan mereka tersesat jangan menyala artikan kemaha kasihan kemaha murahan Allah Allah pemurah tetapi bukan murahan Allah penuh belas kasihan tetapi juga penuh dengan murka yang menyala-nyala oleh karena itu ketika orang tidak lagi mau memperhatikan asal pergi maka dikatakan Allah mendatangkan kesesatan atas mereka membiarkan mereka tersesat maka bergairah lah mencari yang benar bergairah lah mengerti yang benar dan ini harus kita pikirkan saudara-saudara yang kagasih ini harus menjadi kegairahan untuk kita terus belajar bagaimana memainkan peran kita dalam hidup keimanan kita sehingga ketika orang membangun sesuatu lalu katakanlah kita bikin gereja lalu mulai ajarkan yang kita mau supaya banyak orang datang lalu bertumbuh berkembang lalu kita bilang apa oh puji Tuhan Tuhan berkati no anda sedang dihukum Tuhan kok dihukum Pak Allah mendatangkan kesesatan di keberhasilanmu kok Bapak bisa ngomong gitu Alkitab sudah terlalu tuntas mengajarin Masmur 73 ketika digugatlah Allah Ya Allah mengapa orang-orang pasik hidupnya enak mengapa orang-orang pasik itu gemuk-gemuk sehat-sehat mereka semua jalan mereka lancar luar biasa tetapi orang benar jalannya terseok-seok sehingga orang benar itu sulit untuk menceritakan bahwa Tuhan menyertai mereka sepertinya apa yang dikerjakan tanpa seperti gagal dan luar biasa maka asap berteriak Why God dia bingung tapi Tuhan menjawab Hei umatku aku membuat mereka seperti itu tidak ada keberhasilan dalam hidup yang bukan anugerahku tapi karena mereka berpikir itu adalah keberhasilan mereka mereka akan besar kepala dan besar kepala sombong jalan mereka menjadi licin itulah kehancurannya Tuhan menghukum dengan membuat orang itu berhasil bingungnya Habakuk pun sama ketika menggambarkan orang-orang kastim yang hebat akan datang begini begitu apa saja yang diinjaknya jadi wilayahnya begitu hebatnya gambaran tentang kekuasaan Nebukadnezar yang tidak terlawan tapi Allah berkata no 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 ketika Nebukadnezar menginjak-injak Yehuda untuk menguasai Yehuda itu mauku bukan karena hebatnya Nebukadnezar aku menghukum umatku lah kalau begitu dia akan sombong dan besar kepala lalu dia bilang dia hebat karena bisa mengalahkan bangsa pilihan no 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 aku akan menghukum Nebukadnezar dan pada waktu Nebukadnezar merasa hebat pongah sehingga dia menjadi lengah jatuh di tangan Persia sutara kalau membaca apa yang dikatakan Alkitab lalu belajar melihat sejarah yang kau terkejut luar biasa Tuhan menghukum orang dengan kesuksesan dan kebesaran hati-hati jalanmu yang mudah semua yang tampak indah bisa jadi malah petaka yang menghabisimu dan yang kau tidak punya lagi waktu untuk berbalik karena sudah terlalu dalam terjatuh bersyukurlah jika lo Tuhan menampar kita ketika kita salah bersyukurlah jika lo Tuhan menghardik kita ketika kita berjalan miring sehingga dikembalikannya ke jalan itu sebab kalau kita berdoa selalu ingat kalimat menjadi penting jikalau aku salah ya Allah ku jikalau aku sudah tidak benar pada pandangmu kita ragu jalan kita bermurah hatilah Tuhan tampar aku hajar aku lebih baik aku terluka diperlukanmu supaya aku jangan salah dalam langkahmu sayangnya sudah salah pun kita minta dibela Tuhan dan terus minta diberkatinya lalu kita jadikan itu pembenaran buktinya kalau memang Tuhan tidak berkati kan tidak mungkin gereja kami berkembang oh oh hati-hati ketika imam menyalibkan Yesus baik Allah tetap berdiri tegar para imam tetap dalam keberhasilannya sampai sekarang 2000 tahun kemudian sistem keimanan masih sama dan tetap saja orang-orang Yahudi tidak percaya Allah Yesus Kristus Tuhan apakah mereka habis hancur enggak lalu siapa yang mau mengatakan orang Yahudi salah kalau salah berarti sudah gak ada dong sekarang ya nyatanya masih sukses lagi hidupnya dasar orang Kristus bilang betul-betul bangsa yang diberkati nanti satu pihak bilang yang nyalip satu pihak lagi alih diberkati linglung-linglung kalau mengerti itulah inkonsistensinya manusia satu sudut bilang bangsa pilihan yang diberkati tapi lain pihak nanti waktu kotba bilang Yahudi jahat menyalipkan Yesus padahal sampai sekarang pun mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih pengertian penghukuman tidak sama dengan waktu kamu sakit miskin kamu dihukum no waktu kamu kaya kamu sehat itu pun dihukum ketika dia mendatangkan kesesatan di dalam kesehatanmu dalam kekayaanmu sehingga kau betul-betul merasa hebat dan kau merasa dirimu paling luar biasa membuat engkau tersesat itu hukuman karena itulah memahami penghukuman Allah tidak sama dengan melihat merasa lo dihukum apa namanya kusta rasa lo dihukum lumpuh rasa lo dihukum ini bukan 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 tapi bukan serta-merta kalau kita sakit dikasihi Allah kalau kita miskin dikasihi Allah tidak Allah bisa mengasihi kita membuat kita kaya atau miskin saya suka amsal orang kaya orang miskin bertemu keduanya yang membuatnya adalah Tuhan artinya ada dalam kekuasaan Allah tidak ada yang salah dengan kaya dan miskin Al kita begitu komplit cuma kita baca satu sudah membuat kesimpulan sepuluh itu yang bahaya bacalah sepuluh untuk mendapatkan satu kesimpulan yang bermutu jadi saudara-saudara aku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bagaimana Allah menghukum manusia dan manusia hidup dalam kehukuman kesesatan dan terus sehingga penghukuman Allah berjalan secara progresif dan kejahatan manusia menjadi wujud nyata kenapa maka dikatakan makin hari manusia makin jahat dan bukan makin baik saya suka Alkitab di dalam 2 Timotius 3 ketika dengan tajam Paulus menggambarkan manusia akan cinta diri jadi hamba uang egois dan seterusnya Tuhan bukan lagi nomor satu sejatinya kita nomor satu seringkali kita melayani Tuhan tapi sebetulnya kita sedang melayani diri kita kita tidak sedang melayani Tuhan kita kalau kita melayani Tuhan kita akan ada disitu tercincang pun kita siap tapi kalau kita melayani diri kita tidak akan selalu siap untuk memikul salib yang berat kita akan memilih apa yang tenang buat kita dan saya sebagai anak manusia pun sadar betul betapa sulitnya melakukan yang Tuhan mau saya pun tercabik-cabik hanya untuk hal itu dan seringkali jadi salah dalam posisi sehingga harus terus berdoa Tuhan tolong kembalikan aku itu sebab saudara-saudaraku di dalam hidup pencarian kita akan kebenaran berjalan bersama dengan Tuhan sadarilah Allah yang sedang menghukum manusia jangan yang kau hidup seperti orang hukuman itu manusia hidup di dalam murka Allah manusia kehilangan jati dirinya melawan Allah tapi merasa melayaninya berdosa tapi selalu merasa benar pada dirinya dan itulah agama bacok orang untuk Allah pun bisa termasuk orang Kristen menghabiskan orang lain lalu bilang untuk menegakkan kebenaran pun jadi dali dan alasan apakah Allah kurang ide dan kekuatan untuk membela kita kan tidak lalu kenapa kita harus dengan cara kita menghabisi segala sesuatu tapi itulah agama jangan pernah berpikir Kristen lebih baik dari agama lain tapi pengikut Kristus harus lebih bermutu dari siapapun manusia di kolong langit ini jadilah pengikut Kristus yang sungguh biarlah engkau disebut Kristen karena perilaku hidupmu cara-cara berpikirmu pemahamanmu ajaranmu sama dengan Kristus sehingga orang mengejekmu hey Kristen pengikut Kristus itulah kehormatan itu bukan sekitar agama yang mewarnai identitas kita KTP kita dan seterusnya bagaimana kemenangan atas penghukuman susuraku ayat yang sangat klasik yang semua akan diingat orang Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 mengatakan hal apa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia barang siapa percaya padanya tidak akan dihukum barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah Allah memberikan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita Yesus yang sama dan setara dengan Allah tetapi tidak mempertahankan kesetaraan rela menjadi manusia maka datanglah Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi tapi menyelamatkan tapi panti kedatangan kedua bukan untuk menyelamatkan tapi menghabisi dan menghakimi first coming to second coming first coming adalah menyelamatkan orang-orang yang diperkenan dan dipilihnya second coming membinasakan segala mereka yang melanggar ketetapan dan orang yang terhukum di bawah murkai saya kagum dengan Alkitab ketika melihatnya dari perspektif logika yang begitu ketat dan saya kan selalu berkata tidak ada agama di kolong langit ini seketat konstruksi dari pemikiran kekristalan begitu hebat dan saya harap kita menemukan itu dan kagum luar biasa karena kita memang adalah orang-orang cengeng yang paling suka comot satu statement tanpa melihat konstruksi daripada statement ini sebuah statement bisa Anda bilang benar saya bisa tunjukkan salahnya luar biasa karena sebetulnya kita ketika melihat sesuatu label plak nanti dulu kalau dipikir secara teologis sebetulnya kalimat ini salah baru makin arti saya ngerti kenapa Tuhan suruh kita mesti menjadi tajam mencermati dunia ini meneliti sedemikian rupa karena pikiran dunia ini makin hari makin jauh-jauh dia masuk pada gray area tidak hitam tapi juga tidak putih lalu kita pikir dia putih karena kita kurang putih maka kita ada di gray area kita pikir kita cocok dan kita pikir kita nyaman di sana ternyata salah oleh karena itu di dalam memahami kebenaran Kristen kita harus memahami hutuh sama seperti ketika Kristus datang suka atau tidak mana ada yang turun dari sorga untuk menyelamatkan manusia kecuali Kristus suka atau tidak di kolong langit ini juru selamat cuma satu-satunya Yesus Kristus suka atau tidak itu berbeda dengan agama lain tetapi dia tidak pernah mengajar kita membenci agama lain dan memakinya dia tidak pernah mengajar kita untuk memusuhinya tapi dia ajar kita kasihilah sesamamu manusia wow hebat absolutely paradox totally Kristus satu-satunya tapi dia ajar mengasihi yang lain mengasihi bukan untuk kompromi tapi juga mengasihi bukan obral supaya orang lain pindah ke agama Kristen no 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 berbuatlah baik karena engkau sudah semestinya berbuat baik bukan supaya orang itu jadi Kristen karena Kristus punya seribu satu cara dan kuat Allah bisa membuat hati yang sekeras apapun jadi lembut itu bisnis dia bisnis kita memberitakan kebenaran melakukan kebaikan tidak akan kita bisa rubah apapun kecuali Tuhan memang pakai kita maka kalau dipakai jangan sombong dan besar kepala itu seterhananya logika hidup jadi Kristus diberikan untuk menyelamatkan dunia sehingga barang siapa yang percaya padanya lepas daripada murka Allah kebinasaan maka mereka akan berpindah kepada kehidupan di dalam Kristus namun Kristus harus membayar itu di kayu salib dengan mahal yaitu kita hidup di dalam matinya dia kita tersatu dan bersukutu dalam terpisahnya dia ingat Eloi Eloi lama sabatani ingat kepadamu Bapak aku berikan nyawaku maka waktu diberikannya hidupnya kepada Bapak kita mendapatkan hidup di kematian kita pada waktu dia terpisah dari Bapak Eloi Eloi lama sabatani kita dipersukutukan dengan Bapak karena dulu di Taman Eden kita sudah terpisah lari dan membelakangi bahkan melawan dia oleh karena itu orang-orang pilihan yang percaya pada Kristus dimerdekakan oleh kematian Kristus tadi sehingga bebas dari penghukuman tetapi barang siapa yang tidak mereka akan tetap di dalam penghukuman ini menjadi penting namun coba perhatikan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini maka diberikan anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan berolah hidup yang kekal apakah kasih Allah kurang kuat sehingga dunia tidak percaya semuanya pikirkan apakah ribuan orang yang menonton di Golgo tak melihat Yesus Kristus yang tersalib ribuan orang hanya dua yang sadar secara spontan dan aktual satu yang tersalib dan berkata ya Tuhan ku ingat aku dan Yesus menjawab sekarang engkau bersama dengan aku di Pirdaus lalu satu lagi kepala pasukan melihat dan lalu berkata sungguh orang ini anak Allah Yohanes dikebingungannya murid-murid sudah tercerai berai Judas mati karena menjual dia membunuh diri hanya orang itukah yang unggul dan mengerti at the time yes tapi in the process baru kita lihat bagaimana kebangunan pada para murid-murid dan menjadi luar biasa setengah mati tetapi juga bagaimana kebebalan para imam sehingga waktu bangkit pun mereka menyebarkan suap lalu bilang mayatnya dicuri tetap jahat dan ketika rasul melayani mereka tetap lagi jahat dan menghabisi para rasul bahkan sampai paus jahat tambah jahat yang benar dan baik itu semakin benar karena Kristus yang menjaga dan memeliharanya nah oleh karena itu kasih alakan dunia dunia mana Yohanes 17 berkata aku datang dan aku berdoa ya Bapakku bukan untuk dunia tapi untuk mereka yang di dalam dunia ternyata dunia dalam Yohanes mempunyai dua makna dunia teritorial yaitu kumpulan orang percaya dan dunia satu lagi yaitu orang yang melawan Kristus datang menyelamatkan dunia mengasihi dunia yaitu orang pilihannya kalau dia mau menyelamatkan semua orang masa iya dia gagal lalu kalau kita bilang manusia sih keras hati pak jadi tidak bisa percaya pada Yesus kalau manusia bisa keras hati menolak anugerah Yesus anugerah Yesus tidak terlalu kuat itu kan logika seterhana cobalah pikirkan padahal anugerahnya kuat kan hati sekeras baik bukaran pun bisa dilembutkannya masa iya hati gak bisa bikin orang bertobat tetapi memang itu bukan barang obralan kepada yang dia berkenan dan dia lakukan namun dalam wujud tindakan tampak nyata mereka yang tidak dipilih pasti melawannya mereka yang dipilih menyerahkan diri padanya pohon dikenal dari buahnya kita tidak tahu siapa yang dipilih yang pasti kalau kulihat si penyamun itu aku pun mungkin ikut mengutukinya manusia jahat satu ini ke neraka lah ini tahu-tahu dia yang masuk sorga yang ngomong ke neraka itu pula yang ke neraka mirip jangan anggap dirimu hebat karena engkau seorang Kristen dan ke gereja jangan pikir kau ke sorga karena kau seorang pendeta tidak ada tapi kalau kau hidup benar sesuai kehendaknya itulah ciri-ciri itu yang ketiga karena itu orang-orang percaya saudara-saudaraku karena salib telah hidup menuju kekekalan namun mereka yang tidak percaya menuju kebinasan sehingga dua orang berjalan dalam hidup ini orang benar orang tidak benar dua-dua lagi jalan orang benar kemana ke surga orang tidak benar ke neraka tapi celaka itu masmur 73 orang gak benar ini kok hidupnya enak setengah mati padahal katanya lagi ke neraka katanya gak anak Tuhan kan begitu tapi orang benar ini kok malah tersio-seo seperti si Paulus digebukin keluar masuk penjara sampai orang meledek dan mengejek Paulus ada rasul-rasul palsu datangkan kalian lihat Paulus itu itu rasul tidak dipakai Tuhan kalau dipakai Tuhan mana masuk penjara sampai Paulus berteriak di Roma dan di Korintus mereka hanya memberitakan Injil untuk perutnya aku akan memberitakan dengan hati nurani tapi tidak mengapa ketika mereka mempitnang itu bahasanya waduh saya mulai bayangkan memang kadang-kadang gak kuat mengikut Tuhan mestinya kan kita dibela dong punya kehormatan yang langsung begitu ya tidak akhirnya kalau kupikir-pikir mau protes pun memang susah karena dia bilang apa sudah kupikul salib itu sampai aku mati disalib untukmu tidakkah kau mau mati untukku karena aku mati untukmu tidak berdosa membuat engkau tertepus engkau mati untukku tidak ada yang kau ubah apapun kecuali benar terima kasih melakukan yang sudah aku lakukan kan itu kematian kita kematian kita gak sama dengan kematian Yesus kematian Yesus menyelamatkan kita kematian kita hanya kesempatan untuk kita menyukur atas kematiannya itu saja lalu mau sombong apa kita mau besar kepala apa kita bersyukurlah orang mengenal Tuhan perjalanannya makin terus kuat di dalam Tuhan mereka akan menginvestasi waktunya mereka akan berkelahi belajar mengerti apa yang menjadi kehendak apa ini harus menjadi pergumulan kita dan harus kita berkelahi disitu dan harus kita bertanding dan harus kita bertarung jadi sebetulnya teman-teman juga menolong saya karena itu yuk kita sama-sama belajar menginvestasi waktu kita saya tidak pernah bisa mengerti kalau kita tidak berani menginvestasi waktu lalu bagaimana kita bisa belajar sungguh suka atau tidak apapun yang mau kita kerjakan investasi besar harus kita buat dalam hidup ini bukan yang ketiga bagaimana kemudian di dalam bagian penghukuman itu orang percaya yang sudah hidup maka yang keempat kemenangan atas penghukuman membuat manusia berdosa yang ditebus bisa tidak berdosa hidup yang benar pada waktu manusia berdosa sebelum dosa di kejadian satu itu mereka adalah manusia yang tidak berdosa tapi bisa berdosa lalu kemudian jatuh dalam dosa manusia itu berdosa tidak bisa tidak berdosa sesudah manusia yang berdosa ini ditebus dia menjadi orang tebusan yang bisa tidak berdosa nanti kalau sudah sampai sorga kita menjadi orang tidak berdosa yang tidak lagi bisa jatuh dalam dosa nah sekarang hidup kita bisnis kita adalah bisnis hidup tidak berdosa jadi kita gak bisa lagi ngomong begini ya namanya juga manusia jatuh dalam dosa betul memang bisa tapi bisnis kita adalah hidup tidak berdosa itu sebab Yesus setiap kali menebus orang tebusan itu mengampuni dosa lalu dia bilang apa kalimat yang paling sangat terkenal jangan berbuat dosa lagi kenapa? karena engkau sudah bisa kenapa? karena aku sudah mengampuni dosamu sudah memerdekakan engkau maka bisnis kita itu karena itu kalau kita masih jatuh dalam dosa bagaimana Pak? menangislah jangan excuse keraslah kepada dirimu jangan excuse ya namanya juga manusia itu saya akan berkata mungkin sedikit apa sedikit ngeroh orang bilang ya tapi itu memang cara setan untuk membuat kita membenarkan diri tanpa rasa terbebani untuk berani berkelahi dan hidup benar no excuse karena kita dipanggil itu project kita itu bisnis kita saya tidak peduli dengan berapa yang kita sudah kerjakan belajar apa yang belum kita kerjakan maka kalau Tuhan kasih satu proyek satu kesempatan jangan lari garap terus finalitas supaya hidup kita ini betul-betul punya makna yang kuat ya oleh karena itu sebagai orang yang sudah dimerdekakan ingat kita adalah orang berdosa yang sudah ditebus bisa tidak berdosa dan di dalam bisa tidak berdosa inilah bisnis proyek utama kita yang paling besar untuk hidup tidak lagi berdosa hidup melakukan kehendak Allah dan Paulus menemukan ketika dia berkata adapun hidupku ini bukan aku lagi tapi Kristus di dalamku aku hidup oleh iman kepada anak Allah dihidupi olehnya melakukan apa yang jadi kehendaknya maka hidup bagiku adalah Kristus mati menjadi keuntungan besar waduh luar biasa ya itu iman Kristen itulah iman Kristen oleh karena itu sudah sutra aku yang kekasih menjadi amat sangat jelas kemenangan atas penghukuman membuat orang percaya terus bergairah hidup dalam kebenaran mereka gelisah ketika mereka tidak melayani mereka gelisah ketika mereka tidak melakukan itu sebab Paulus bilang jangan kalian malu karena aku ada di balik trali besi ini memang untuk itulah aku memberitakan Injil jadi dari balik trali besi pun dia gak berhenti kagum ya di balik trali besi dia gak berhenti kalau dalam satu waktu kau bisa kerjakan dua hal perangkat cepat selesai kerjakan lagi ini kerjakan lagi ini kenapa tidak kalau kita berpacu dengan waktu maka kita mesti pintar-pintar makan pun kalau mau tamasya kita kita mesti bisa siasati makan kita jadi tamasya kita apapun sehingga betul-betul semua sehingga tidak ada waktu yang terlalu banyak kita buat tetapi juga kita tidak kecemplung lalu tidak bisa menikmati kehidupan ini absolutely totally paradox kita menikmati kehidupan tapi bukan berleha-leha bermalas-malas tapi bagaimana mengisi dengan efektif dengan efisien tetapi sekaligus menikmati multi time nah kita mesti pikirkan makan itu jangan lagi cuma makan ngisi perut jadikan makan itu relasi sambil kita makan ngobrol beres satu urusan makan itu jangan hanya makan ngisi perut jadikan makan itu kenyamanan dan menikmati liburan kita liburan apa sih orang semua makan sejam seperti kau lagi tamasya begitulah kau makan maka lakoni multi time satu waktu yang kau bisa kerjakan banyak kesempatan saya pikir saya pernah ngomong ini ya stavigraph itu dilatih begitu luar biasa setiap kali naik flight traveling satu kota ke kota lain sudah dibawa alat di kakinya itu yang terus alat begitu jadi desainnya jadi dia goyang kakinya terus untuk melatih menggendurkan ototnya sehingga juga jadi elastis alatnya dilatih lalu sementara itu dia naik pesawat satu kakinya olahraga dua dan dia baca majalah tiga disininya workman empat empat kegiatan in one time kalau kita mentoknya dua lah ya satu traveling kedua tidur ya itulah just two activity in one time dia empat ini menjadi satu hal yang saya pikir yes karena itu dia banyak bisa kerjakan informasi dia dapat musik bikin dia denger dan dia juga jadi ngerti lagu-lagu berapa kakinya bergerak dan begitu turun dan langsung siap tanding hebat tapi memang didesain khusus alat itu maka kalau saya baca orang-orang ya orang-orang western tanpa bermaksud kita kebarat-baratan memang time is money itu betul-betul dihargakan sehingga konsep itu diproses ingat saya sudah mengajarkan konsep waktu bagi kita time is not just money time is a process time is a responsibility time is a opportunity sebetulnya kristen itu lebih hebat lagi lebih luar biasa lagi itu yang harus kita pakai oleh karena itu amat sangat jelas kemenangan atas penghukuman membuat kita terus hidup dalam kebenaran secara bergairah sehingga itu menjadi kegairan kita mari kita hidup sebagai orang yang berkemenangan kita hidup sebagai orang yang berkemenangan di dalam dia bersama dengan dia Tuhan kita supaya hidup kita seperti apa yang dikehendakinya 1 Yenis 3 ayat 14 mengatakan kalimat begini setiap orang yang berbuat dosa melangkar juga hukum Allah sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah ayat 5 dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada lagi dosa itu itulah hidup kita oleh karena itu susrah jangan lagi hidup seperti orang yang terhukum orang yang tersendera oleh dosa sampainya hidupnya tidak pernah tidak berdosa bikin dosa lagi bikin dosa kenapa ya kamu sudah sampai di tahap 3 kok posisi masih di tahap 2 tidak bisa tidak berdosa lalu apa ya kau sebut dengan kematian Kristus kecuali memang ternyata Kristus tidak berarti bagimu karena kau tidak pernah beriman sungguh padanya walaupun engkau selalu menyebut namanya betul lah apa yang dikatakannya tidak semua orang yang menyebut namaku Tuhan Tuhan masuk surga tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku saya suka itu tidak karena kita kebaktian tidak karena kita memberikan persembahan kita kita masuk surga no karena kita melakukan kehendak Bapak kita yuk berlomba-lomba mari teman kita yang jatuh kita ulurkan tangan supaya bangun kembali dan berjalan tapi dalam proses pembentukan bukan barang gampang sama seperti mendidik anak mana gampang ngomong bener pun kita anak itu belum tentu ngerti lalu pasti pikir gini lah saya sangat sadar anak saya pasti banyak salah paham Bapak terlalu keras mau-mau mungkin ya karena saya mau lebih cepat dari mereka belum lihat mereka belum lihat apa yang mereka mau pikir mereka pikir mereka benar saya sudah lihat itu salah karena saya sudah jauh di depan punya pengalaman dan waktu kasih tahu itu salah seakan-akan bisa menahan anak itu pasti dia akan marah kok gini kok gitu tapi saya pikir-pikir mundur lagi saya pun ke orang tua saya dulu begitu sesudah orang tuaku tiada baru kuhargai kalimatnya gila betul too late dan saya merasa saya penjahat juga menangis mamaku bicara padaku menangis bagaimana orang tua kalau melihat anak laki yang dibanggakannya tapi ngelawannya terus ini anak lakinya nomor satu baru aku sadar aku menyakiti hatinya seringkali kita terlambat kalau masih ada waktu mending kalau gak ada waktu maka bersyukur laku sehingga aku menyadari itu dan masih mengisi dengan cara yang berbeda mama sudah begitulah kita bertuhan Tuhan ngomong gini ngomong gitu kasih Alkitab kita salah paham mana bisa sih kalau orang disuruh hidup gini mas susah dong mana mungkin gak bisa dong waduh berat aman kita kan di dunia kita debat Alkitab apa iya ala salah memberikan hukumnya apa iya ala kasih hukum yang kita gak bisa kerjakan kan gak mungkin yang salah siapa udah pasti kita cuma sayangnya kalau sudah diadilin di neraka sana baru bilang kau masuk neraka oh iya Tuhan janganlah aku ngerti sekarang ternyata kau benar persis seperti orang kaya dan lazarus itu sudah kena neraka baru sadar lalu mau balik lagi ke bumi mana bisa kau balik lagi ke bumi bumi sudah dihancurkan oleh Tuhan di second coming kan kau mau minta balik ke bumi lagi tak ada cerita itu nah oleh karena itu yuk kita belajar memahami kendak Allah itu seperti anak yang bijak aku denger nung papa mamamu gak mungkin mereka orang bodo orang jahat yang mau menceburkan kau ke tempat yang salah gak mungkin kau lebih pintar dari dia paling tidak dalam pengalaman hidup mungkin kau pintar matematika mungkin kau pintar fisika tapi pengalaman hidup tidak akan kau kan banyak belajar kalau saja kau merendah hati lalu kau dengar kita yang muda-muda kita yang muda-muda dengar yang tua-tua belajar saya ingat satu orang tua konglu ya lalu dia waktu kalimat itu betul-betul big man orang selalu bilang om enak tidak berapa kali om gagal sampai bangun disini di posisi ini dari Amerika ketika datang ketemu om om mau dikasih gelar dokter om bilang sama dia kamu salah saya inggris aja gak bisa karena dia pakai translator bagaimana saya mau dapat dokter dari Amerika saya bahas inggris aja gak bisa yang saya pikirkan adalah begini ini orang kaya hebat besar tapi kok apa ya ketewasaan sadar dirinya itu loh orang sekarang rame-rame beli-beli dokter ya dibelinya dokter itu kalau perlu sehingga kemudian ketika orang ini saya pikir gitu saya kagum tapi kemudian orang ini bilang jangan salah paham kita mau kasih you gelar dokter untuk apa ekonomi kalau itu oke saya memang berhasil secara ekonomi silahkan tapi saya gak ngerti teori-teori yang kalian bicarakan saya kalau ngomong sama direkturnya iya kadang-kadang kalau kita ngikut si bapak atau si papi ini mereka bilang dia suruh beli kita ngitung-ngitung si gagah masuk akal eh gak bisa pokoknya beli ya dibeli namanya dari deposit suruh beli 10 tahun lagi udah untung itu dibeli jadi orang bilang feelingnya feeling orang dagang yang lulusan Harvard ngitung-ngitung pun susah tapi heran semua pilihan dia benar akhirnya yang orang lulusan Harvard jadi pegawainya dia sendiri lulus SD akal-akalan kalau dikasih dokter pantas lah ya orang anak Harvard University mesti belajar sama dia di-hire dia jadi manager jadi director tetapi yang menarik Bingman om sekarang sadar om sudah gak mau lagi bikin dosa-dosa sadar maka sekarang om kasih ini kasih ini pada waktu itu dia kirim 25 juta US dollar untuk membantu sebuah yayasan Buddha dikirim saya lagi kirim ke Taiwan terus saya ngomong om kita gak bisa membersihkan dosa kita dengan bagi-bagi uang ke semua agama jangan bilang om kasih ke tempat lain om kasih ke gereja pun Tuhan gak rapa bisa ditepus kenapa pikman lalu saya cerita dong ya Tuhan hanya mau kemuran hati kita dan kesadaran kita kejujuran kita agak kita ngomong oh gitu ya oh gitu ya oh ya 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 saya gak pernah dikasih tau begitu saya selalu dikasih tau sumbang pasti jadi baik ternyata pendeta pun ngomong saya ingat betul ketika dia bilang cuma kamu ini yang ngomong begini sama saya semua orang kalau ngomong saya saya juga tau semua mau senengkan saya semua mau bikin saya seneng karena kalau dia senengkan uangnya juga keluar tapi kedekatan itu yang saya mau katakan apa berapa besar suksesnya dia tapi kan secara Kristen aja kan kita ngeliat kan aduh masa sih pengertian dia tentang Tuhan begitu bisa menangkap begitu tingginya sukses dunia yang dicapainya masih sangat rendahnya pemahamannya akan kebenaran itu hidup gila ya dia sudah memberi kesana kesini sampai ada orang bilang pak kalau ngomong sama dia ngomong dong no 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 tantang bagi saya untuk minta-minta ya ya sebetulnya mudah tapi kita tidak mau bagi saya kalau waktunya Tuhan memberi gak ada yang bisa ambil ya tapi kalau dunia memberi bisa aja di hatiku bengkok urusan begitu menunggu waktu Tuhan tidak mudah tapi biarkanlah dia bekerja kita bekerja bagian kita oleh karena itu saudara-saudaraku ya mari kita terus berkelahi di dalam hidup kita mari kita terus memaksa diri kita dan kita hidup benar dengan proaktif sesuai keendak Allah bukan karena orang minta benar tapi kita memang mau lakukan benar mau lakukan benar mau lakukan benar itu loh jadi kita proaktif mendahului tiap situasi yang ada kalau kita lihat itu akan jatuh jangan tunggu jatuh orang minta tolong baru kita tolong sebelum jatuh pun kita sudah membuat berbagai hal supaya kalau mereka jatuh tertolong itulah pemikiran kita dan yang terakhir gereja yang menang atas hukum dosa sudah seharusnya memiliki kebenaran di dalamnya kalau Kristus sudah mati kemenangan atas penghukuman sudah tuntas sudah semestinya hidup kita sebagai gereja Tuhan dalam kebenaran yang penuh secara proaktif kita menjalankan itu untuk memenangkan kompetisi di kehidupan ini susur yang kekasih biarlah kiranya Tuhan menolong kita memimpin kita di pencarian dan perjalanan hidup kita tapi satu hal yang pasti tak sulit bagimu bukan untuk mengerti apa itu kebenaran untuk tahu pasti tidak sulit yang sulit adalah untuk melakukannya menjalannya belajarlah dan berkelahilah ketika ada sebuah kesempatan jangan selalu pilih yang menyenangkanmu padahal itu kurang pas pilihlah apa yang menyenangkan Tuhan sekalipun menjadi kurang menyenangkan bagi diri kita itu kehidupan selamat bertanding sebagai orang yang sudah dimenangkan atas penghukuman jangan lagi hidup seperti orang yang terhukum sehingga engkau dipermainkan oleh setan yang yang